apakah suaranya sudah jelas jelas pak terima kasih oke baik untuk panduannya ada di simak IPB kemudian di tab panduan kemudian di tab PPKI nah disini ada panduan singkat ini hanya CSL IPB saja cara mendownload dan menginstallnya kemudian yang di paling bawah ini ada panduan lengkapnya dari menginstall sampai penggunaannya di Microsoft Word oke oke untuk yang panduan singkatnya yang di atas disini asumsinya sudah memakai Mendeley atau Zotero sudah terinstall kemudian untuk dokumentasi nanti di link di github di bawah kemudian jika ada kesalahan jika menemukan kesalahan nanti bisa kontak ke email saya untuk kali ini saya contohkan dari awal jadi yang kita pakai tanduan yang di bawah nah ini baik kita mulai dulu dengan Mendeley kemudian yang kedua nanti kita contohkan dengan Zotero jadi Mendeley dan Zotero ini adalah aplikasi untuk manajemen pustaka oke baik pertama Mendeley yang pertama untuk installnya di download dari website-nya Mendeley mendeley.com download desktop new atau gampangnya bentar nah di searching aja di Google Mendeley nah ini ada e-link pertama kemudian download Mendeley desktop for Windows oke ini saya contohkan dari awal kemudian di install saja Mendeley-nya tinggal next next install finish jadi saya download di sini suaranya suaranya secara penutupan dari oke sudah selesai untuk tiap masuk ke Mendeley kita harus login jadi jika belum punya akun register dulu masukkan alamat email yang ingin dipakai kemudian password yang diinginkan kemudian centang aja nih stay sign in biar gak masukin password terus-terusan kemudian jika belum pernah pakai Mendeley register dulu nanti diarahkan ke webnya Mendeley untuk register jika sudah langsung sign in ini tampilan pertama dari Mendeley oke ini halaman welcome-nya saya close kemudian ini jika pertama kali install ada panduan di next next aja nih close oke supaya sama ini saya sudah punya database pustaka ini saya hapus dulu nah ini sudah install Mendeley oke sampai sini proses instalasi ada masalah seharusnya sudah install ya ini saya contohkan dari awal semalam saya sudah install semalam oke oke baik berarti kita lanjut ke menambahkan gaya citasi IPB jadi kami di desktop kemudian di menu view kemudian citation style nah disini belum ada yang IPB jika install baru klik yang more styles kemudian nah disini masuk ke tab get more styles nah diketikan url csl IPB attps titik 2 slash 2x ipb.link slash cl klik download kalau ada downloadnya yang gagal itu coba dimasukkan manual diketik manual kalau hasil copy paste biasanya ada karakter tambahan yang kita tidak bisa melihatnya diklik download kalau sudah berhasil nanti di tab install ada tambahan nih IPB PPKI edisi keempat dan udah itu untuk instalasi style csl IPB oke berikutnya adalah contoh untuk menambahkan pustaka jadi yang pertama manual untuk menambahkan pustaka secara manual ada di menu file kemudian add entry manually bisa di menu atau bisa dari sini ada toolbar add tapi kita pakai yang panahnya panah ke bawah add entry manually untuk menambahkan entry kita harus tentukan jenisnya dulu jadi jenis pustakanya apakah artikel jurnal atau buku atau proceeding artikel proceeding dari conference atau misalnya skripsi tesis disertasi jenisnya tesis misalnya tesis kemudian diisikan metadata jadi detail dari tiap pustaka disini adalah judul misalnya perbandingan skema untuk judul tesis judul skripsi judul disertasi ini harus sentence case ini tidak bisa di otomatisasi kenapa tidak bisa karena nanti di dalam judul ada kata benda atau kata lokasi nah yang tidak bisa kita kecilkan semua misalnya di jawa barat ini misal saja nah kalau kita pakai program nanti semuanya dibukul rata dikecilkan semua kecuali huruf depannya jadi untuk judul baik itu judul buku kemudian jurnal kemudian tesis nah ini harus dicek lagi harus sesuai dengan format PPKI untuk yang judul artikel itu sentence case jadi cuma kata huruf paling depan yang kapital kemudian yang lain biasa kecuali ada proper noun misalnya kata untuk lokasi nama lokasi kemudian untuk judul buku itu title case jadi semuanya tiap kata kapital di depannya huruf depannya tiap kata kemudian kecuali yang kata sambung oke berikutnya misalnya penulis dimulai dari nama belakang dulu kemudian koma baru nama depan nah nama depan ini bisa disingkat misalnya saya AR berikan spasi R jangan disambung kemudian tahun kemudian halaman ini tidak perlu di format PPKI kemudian abstrak tidak perlu silakan dilengkapi jika diinginkan abstraknya kemudian departemen juga tidak perlu ini baru universitas yang perlu untuk format pustaka tesis kemudian tipe nah tipe ada tiga skripsi tesis atau disertasi oke yang disini yang belum ada adalah place tempat nah ini kekurangan dari main delay kadang ada metadata yang kurang lengkap jadi untuk yang lengkapnya nanti saran saya pakai yang Zotero tapi yang sudah terbiasa pakai main delay ya kayak gini aja nih yang place-nya nggak ada jadi nanti harus dilengkapi manual diakalin atau misalnya universitasnya disisipkan place bogor titik 2 nah ini untuk akalinnya save oke ini udah masuk satu pustaka kemudian untuk melihat preview-nya tampilannya seperti apa kalau pakai style PPKI itu bisa dilihat di view jadi view library as table ini kan sebagai table nih daftarnya bisa library as citation nah ini yang udah di format dengan citasi PPKI PB nah yang tipenya tesis nih nggak muncul juga nih di main delay oke kemudian ini yang manual ya jadi kalau tidak ada yang otomatisnya mau nggak mau kita harus bisa masukkan manual yang otomatis juga kita harus cek ulang jadi nanti ada penulisan yang harus disesuaikan dengan format PPKI oke ini yang manual kemudian yang kedua dengan otomatis jadi main delay-nya yang mengisi metadata-nya detail dari tiap pustaka kita bisa memasukkan file PDF misalnya sudah punya jurnal kumpulan jurnal format PDF bisa langsung di add files nanti metadata-nya otomatis keisi atau bisa juga format database pustaka bisa BIP atau .trisk atau XML bisa diimpor ke main delay kemudian yang dipastikan lagi adalah cek ulang metadata-nya detail tiap pustaka jika ada yang belum selesai belum sesuai harus di edit lagi nah kenapa harus disesuaikan ya karena kita gak bisa pakai aturan di style untuk semuanya misalnya yang judul tadi itu harus kita sesuaikan biasanya judul kemudian menambahkan metadata yang belum ada kita contohkan yang PDF misalnya jadi disini bisa pakai file add files atau di toolbar itu langsung pakai tombol add kemudian misalnya saya punya PDF artikel jurnal kemudian pilih PDF-nya klik open nanti main delay akan mengekstrak metadata dari PDF yang kita masukkan ini hasil ekstraksinya di cek lagi judulnya sudah sesuai jadi judulnya sudah sentence case judul artikel jurnal kemudian penulis sudah sesuai kemudian metadata yang lain sudah sesuai nah nih ditampilannya seperti ini kemudian yang berikutnya adalah menambahkan pustaka dari database database pustaka format BIP atau format RIS atau XML E-Node ini misalnya sudah pakai yang lain misalnya E-Node kita ingin masukkan ke main delay bisa di export ke format salah satu ini nanti bisa dibuka dengan main delay oke untuk filenya saya coba saya coba share di ini zoomnya dimana ya saya hilang tidak menampilin chatnya chatboxnya yang bawah ini saya contohkan disini saja nanti kalau sudah lowong saya share di chatbox ini saya sedang presentasi soalnya agak ketutup sama zoomnya jadi saya contohkan untuk menambahkan metadata database pustaka misalnya format RIS dari Zotero min delay ini add kemudian ini saya ada dua format BIP atau RIS kalau yang .RIS ini biasa dipakai di main delay formatnya main delay yang .BIP ini formatnya latex jadi keduanya bisa dipakai saya pakai yang .RIS open nah ini saya sudah punya database ini sesuai contohnya di PPKI ini dari contoh di PPKI saya masukkan semua ke database disini jadi bisa untuk ini uji coba juga oke ini contohnya oke kemudian berikutnya jika di dalam judul ada nama spesies ya misalnya kayak gini nah ini formatnya harus italic cetak miring nah untuk cetak miringnya itu pakai kayak dulu nih html jadi tag i kemudian sampai mana tutup lagi dengan tag i nah ini untuk membuat cetak miring nah disini cetak miring oke oke kemudian yang terakhir pakai web importer jadi kita bisa import langsung dari halaman web suatu artikel jurnal atau suatu halaman web juga bisa langsung di import ke dalam main delay untuk instalasinya harus masuk ke tools nah ini install plug-innya dulu tools kemudian install web importer nah disini get web importer ini tergantung browser yang dipakai kalau pakai chrome berarti get web importer for chrome ini otomatis nanti dia buka halaman web browser default yang dipakai di komputer masing-masing terus add to firefox add lagi oke nah jika sudah berhasil di dalam ini toolbar itu paling kanan ada add-on baru main delay web importer nah untuk web importer caranya adalah langsung ke halaman webnya misalnya ini saya buka halaman jurnal kemudian klik ke salah satu artikel misalnya ini 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 sudah masuk ke halaman artikel jurnal klik main delay web importer nah ini baru pertama install harus sign in dulu centang sign in semoga enggak lama nah sudah sign in nanti klik web import nah nanti ini hasilnya jadi ada pilihan pdf nya ada apakah mau ditambahkan ke main delay kemudian ini ada artikel jurnal ini metadatanya atau kita simpan sebagai pustaka bentuk halaman web nah kita maunya bentuk artikel jurnal oke kalau sudah oke di add to main delay tunggu sampai selesai adding nya nah kalau sudah selesai bisa kita lihat di main delay desktop untuk adding nya ini enggak langsung masuk ke sini harus disinkronisasi ke server main delay synchronize kemudian tunggu sampai synchronize nya selesai mana tadi yang baru ini ini udah masuk jadi satu artikel jurnal sudah masuk kemudian nah ini karena otomatis saya ulangi lagi karena ini otomatis harus dicek metadatanya sesuaikan dengan format PPKI jadi kita ngeditnya sekali saja nanti kita bisa pakai berkali-kali jadi ngeditnya ini cuma sekali aja jadi dibetulkan dulu formatnya ini artikel jurnal formatnya sentence case untuk yang main delay ini enggak bisa otomatis jadi enggak ada bantuannya untuk mengubah dari title case ke sentence case oke tapi ini proses ini cuma sekali saja saat memasukkan pertama kali kalau sudah betul nanti kita bisa pakai berulang-ulang oke cek lagi oke udah sesuai dengan format IPB oke kita yang memakai web importer tadi sampai ini sudah ini sudah oke lanjut untuk pemakaiannya jadi untuk pemakaian di microsoft word kita harus install plug-in untuk word dulu jadi ke main delay desktop lagi kemudian masuk ke menu tools kemudian pilih yang install ms word plugin ini cepat nih plug-in install oke nah pastikan yang main delay-nya sudah berjalan jadi jika kita ingin memakai main delay di word main delay-nya harus jalan dulu baru kita buka microsoft word oke oke kemudian untuk menambahkan kutipan ada di menu references kemudian insert citation nah ini ada dua ya jadi ada yang main delay ada yang punyanya word yang punyanya word ini stylenya terbatas dan formatnya tidak standarnya jadi agak susah menambahkan style langsung di word kita pakai yang insert citation yang bagiannya mendeley jadi insert citation pastikan mendeley-nya sudah jalan kemudian kita cari bisa nama penulis atau judul atau tahun atau yang lain misalnya saya sudah menambahkan tadi jurnal nah di searching-nya dapat satu tinggal di klik kemudian bisa menambahkan pustaka yang lain misalnya kalau dalam satu kutipan ada beberapa pustaka misalnya oke klik oke ini format kutipannya kemudian ingin mengutip lagi insert citation kemudian search misalnya rifai 92 oke dan seterusnya itu insert citation kemudian setelah di akhir di akhir penulisan ada dokter pustaka nah kalau yang dulu kan kita harus nge-track mana pustaka yang kita acu dan yang di daftar pustaka harus sesuai dengan yang kita acu di tubuh tulisan nah dengan main delay ini otomatis yang muncul di tubuh tulisan itu otomatis akan dituliskan di daftar pustaka untuk menambahkannya ini misalnya daftar pustaka kemudian ke bawahnya masuk ke references kemudian insert bibliography nah ini otomatis akan ditambahkan daftar pustaka yang kita acu di tubuh tulisan jadi kita tidak usah nge-track lagi kalau mau ada perubahan di tubuh tulisan di update aja nih di refresh misalnya saya menambahkan acuan baru insert citation apa ya saya gak apa kemudian tinggal di refresh nah ini udah nambah satu oke ini ada kesalahan nih saat import nah ini harus dibetulkan nih jadi format penulis nah ini harus dicek lagi di main delay supaya betul nah ini penulisnya nih masih salah hasil importnya jadi walaupun otomatis tapi kita harus ngecek lagi jadi pastikan sumber datanya benar baru format citasinya benar jadi gak bisa mentang-mentang otomatis pakai CSLiWB itu pasti hasilnya benar jadi karena kalau inputnya salah hasilnya akan salah oke itu untuk main delay jadi dari install kemudian memasukkan style IPB kemudian menambahkan pustaka nanti saya share database pustaka yang di PPKI saya share di chatbox nanti setelah ini kemudian sampai pemakaiannya di Microsoft Word oke baik itu untuk main delay oke yang kedua adalah Zotero ini sama dengan main delay kalau yang main delay tadi kita harus online sepertinya karena database-nya itu disimpan di cloud-nya main delay jadi ada backup-nya di cloud jadi misalnya kita sudah menyimpan banyak kemudian pakai komputer orang lain kita bisa login ke main delay dan mendapatkan database pustaka kita jadi tidak terpaku di satu komputer misalnya laptop-nya hilang itu tidak masalah kalau datanya sudah di backup oke kita lanjut ke contoh dengan Zotero oke untuk Zotero install-nya di sini zotero.org slash download kemudian klik download saya sudah download di sini secara umum sama prosesnya tinggal kita menyesuaikan menu-nya saja next finish oke ini tampilan pertama dari Zotero yang ini kemudian nanti muncul pop-up browser kita lewati dulu kita fokus ke Zotero dulu kemudian untuk menambahkan style IPB itu kita harus download dulu style-nya jadi jadi unduh di sini nah ini codingannya jadi di save saja nih ini tidak untuk dibaca manusia di save ke dokumen kalau kalau sudah di save nanti pastikan ekstensinya .csl kemudian untuk menambahkan ke Zotero itu masuk ke menu edit references edit references kemudian ke tab site kemudian plus nah kalau di Zotero ini dia nyari file jadi kita tambahkan file ipb.csl kalau sudah berhasil nanti muncul satu list baru style IPB PPKI edisi keempat oke kemudian untuk menambahkan pustaka bisa manual untuk manualnya refile new item atau bisa dari sini oke pencet ini tadi apa nih item to trash atau bisa dari toolbar new item nah ini jenis-jenisnya oke misalnya kita ingin menambahkan skripsi jadi tipenya pakai tesis kemudian isi metadata nya misalnya pengembangan CSL untuk otomasi kemudian nama belakang baru nama depan ini sama formatnya kemudian abstrak bisa dikosongi nah jenis jenis tadi ada skripsi tesis atau disertasi universiti IPB nah disini ada place nya jadi untuk Zotero itu metadata nya lebih lengkap jadi lebih gampang untuk sesuaikan dengan format IPB kemudian tanggal ini kita butuh tahunnya saja 2016 misalnya sudah yang lain tidak perlu itu yang manual kemudian untuk menambahkan secara otomatis bisa dari database ini yang manual tadi kemudian untuk otomatis bisa dari database pustaka format bittext ris dan yang lainnya saya contohkan dengan format bittext jadi file disini import importnya bisa dari file atau kalau kita install 2 udah install mendelay yang tadi bisa langsung import dari mendelay kita cobakan import dari database pustaka berupa file bittext ini format yang mana kelihatan formatnya oke bittext open oke tinggal next udah selesai finish ini yang contoh yang ada di ppki kemudian untuk yang file pdf disini agak beda untuk zotero jadi langsung drag and drop aja ke jendela zotero jadi jika saya punya file pdf yang ingin saya masukkan ke zotero misalnya yang ini tadi di drag kemudian ke window nya zotero taruh disini nah nanti otomatis dia akan membaca metadata dari pdf nya dan udah masuk disini nih applying nah ini mungkin karena dia bacanya dari pdf ada format yang kelewat atau formatnya salah ini kita harus betulkan manual nah untuk zotero ini tinggal klik kanan ini ada bantuan title case atau sentence case ini karena artikel jurnal berarti judul artikel harus sentence case nah untuk zotero ada bantuannya kemudian lengkapi yang belum ada misalnya volume issue itu harus lihat pdf nya karena untuk yang otomatis ini belum tentu sempurna harus dilengkapi jadi mau tidak mau kalau tidak bisa diimport dengan sempurna harus lihat pdf nya dan nanti cari volume edisi dan yang lainnya seperti itu oke lanjut yang terakhir dari web jadi kita bisa tambahkan plugin web importer untuk install nya di tools kemudian install browser connector nanti akan terbuka halaman di browser klik install continue add nah ini tambah satu plugin lagi untuk zotero yang disini caranya caranya jadi buka halaman jurnal misalnya atau halaman web saya refresh dulu nih yang tadi kemudian disini klik zotero connector konektor apa nih Wikipedia walaupun tidak disarankan pakai Wikipedia untuk daftar pustaka misalnya saya mau mencari apa nih agak lambat ya CSL maaf nih agak lambat nih jadi intinya disini plugin Zotero nya save to Zotero nanti untuk halaman web tipenya adalah ya web jadi halaman web Wikipedia Oke untuk ngeceknya balik lagi ke aplikasi Zotero ngecek disini eh mana tadi ya di tadi yang dari jurnal kemudian nih yang dari Wikipedia tadi halaman web tinggal disesuaikan jika ada yang belum sesuai misalnya yang dari jurnal tadi yang ini judulnya masih title case nah ini harus disesuaikan menjadi senten case klik senten case kemudian di cek lagi apakah ada nama tempat atau yang lain yang harus capital sesuai kan dulu betul kan dulu jika belum sesuai Oke Oke terakhir adalah integrasi dengan word jadi bagaimana kita bisa mengutip pustaka dengan Microsoft Word untuk pluginnya sudah otomatis terinstall untuk Zotero saya buka dokumen baru nah adanya di tab Zotero nih langsung ya satu tab sendiri ini kemudian sama seperti yang tadi untuk menambahkan kutipan ad citation kemudian untuk mengenerate daftar pustaka ad bibliography misalnya saya tambahkan kutipan ini pertama ditanyakan dulu pakai format yang mana kita pakai format IPB oke kemudian disini ada opsi kita lewati saja nih oke aja kemudian searching jadi bisa penulis atau judul kalau sudah oke di enter saja nih nah di format untuk kutipannya blablabla kemudian kutipan yang lain misalnya add lagi kutipan ketiga kemudian misalnya format kutipannya agak beda misalnya kita mau penulisnya di luar kurung nah kita harus edit kutip manual nih nih formatnya cuma satu soalnya jadi kurung yang depan di hapus pindah ke kurung yang tahunnya saja nih mungkin ada format kutipan yang seperti itu kemudian untuk daftar pustaka jika sudah selesai kita buat daftar pustaka di paling bawah kemudian masuk lagi ke Zotero kemudian add bibliography nanti otomatis akan di generate pustaka yang kita acu di tubuh tulisan jadi kita gampang nge-track jika kita mengubah misalnya menghapus pustaka menghapus acuan atau menambahkan acuan di tubuh tulisan nanti di refresh agar daftar pustakanya bertambah nah ini ada warning nih tadi saya ubah manual nah ini bisa yes atau bisa no kalau yes berarti akan disesuaikan lagi ke asalnya ke aslinya kalau no berarti modifnya tetap oke itu untuk Zotero baik mungkin itu saja untuk materinya untuk main delay dan Zotero kemudian untuk file database contoh database pustaka yang contoh saya nih nanti saya share di chatbox filenya oke terima kasih saya kembalikan ke moderator selamat menikmati selamat menikmati